Anak ini kembali ke masa depan untuk nyelamatin rekannya bernama Doc dari Ancaman Teroris. Anak ini juga melihat versi lain dari dirinya yang mencoba kabur dari teroris ini. Kira-kira dia berhasil nyelamatin rekannya nggak ya? Yuk kita mulai dari awal filmnya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang anak bernama Marty. Yang jago banget main gitar dan skateboard. Oh iya cerita ini ada di tahun 1985 ya. Anak ini berangkat ke sekolah dan seperti biasa selalu telat karena jam di rumahnya dipakai untuk eksperimen. Jadi ya selalu beda gitu waktunya. Saat di sekolah dia bertemu dengan pacarnya bernama Jennifer Parker. Mereka cabut dari sekolah dan duduk bersama di depan menara jam yang 30 tahun yang lalu pernah tersambar petir. Pada saat itu yang menjadi wali kota-kota itu adalah Goldie Wilson. Marty pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya bernama George McFly. Yang sedang disuruh-suruh sama teman lamanya untuk ngerjain tugas-tugasnya dia. Temannya ini bernama Biff. Singkat cerita keluarga Marty makan malam bersama. Oh iya ini bernama Lorraine ibunya Marty. Saat itu ibunya menceritakan kalau dia mencintai McFly karena ayahnya pernah tertabrak mobil oleh kakeknya sendiri. Dan dirawat di rumahnya Lorraine. Dan datang ke pesta dansa untuk menari berdansa bersama. Pokoknya keluarganya ini culun-culun gitu deh. Mimin cerita tentang ini karena nanti ada hubungannya dengan cerita selanjutnya. Malam menjelang pagi pukul 1.15, Marty pergi ke Twin Pines Mall. Ya karena diajak oleh ya kita sebut saja temannya bernama Dr. Emmet Brown. Yang kedepannya nanti kita sebut Doc. Oh iya dia punya anjing yang bernama Einstein dan mobilnya bernama DeLorean. Doc ini seorang ilmuwan jenius yang berhasil menemukan mesin waktu. Mesin waktu ini dirancang di dalam DeLorean yang menggunakan tenaga nuklir bernama plutonium. Yang dia curi dari kelompok teroris Libya yang mana bahan bakara ini menghasilkan daya sebesar 1,21 gigawatt di flux kapasitornya. Berdasarkan teori dan perhitungan Doc, DeLorean dapat menjadi mesin waktu ketika dapat bergerak dengan kecepatan 88 mil per jam atau 141 km per jam. Singkat cerita, Doc pengen pergi ke 25 tahun ke masa depan. Mau lihat masa depan dari perkembangan manusia gitu. Pas mau berangkat, eh malah ketahuan sama kelompok teroris Libya. Docnya ketembak deh. Marty yang melihat kalau dokter tembak langsung masuk ke DeLorean untuk kabur dari teroris itu. Marty mencoba untuk mengaktifkan mesin waktunya dan menambah kecepatan mobilnya menjadi 88 mil per jam. Yang kemudian dia menjelajah waktu 30 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 5 November 1955. Dia mencoba pergi ke rumahnya, tapi ya 30 tahun yang lalu komplek perumahnya ini masih sawah ladang gitu. Kemudian Marty ke kedai kopi gitu untuk nelpon. Nah disini dia bertemu sama McFly, ayahnya sendiri versi muda, dan Biff yang selalu ngisengin McFly. Di tempat ini, Marty bertemu Goldie Wilson, penjaga toko, dan bilang kalau dia bakalan menjadi wali kota 30 tahun mendatang. Sehingga cerita, McFly kabur dan dikejar sama Marty. Nah McFly mau ketabrak mobil, tapi malah Marty yang mengelamatkannya dan malah dia yang ketabrak mobil hingga pingsan. Akhirnya dirawat sama Lorraine Baines, ibunya versi muda. Nah kalian kalau ingat tentang perbincangan waktu makan malam itu, kalau kejadian ini tuh seharusnya McFly yang ngalamin. Tapi ini malah Martynya yang ngalamin. Setelah sadar, Marty diajak makan terus agak awkward gitu karena dia ngomong sama keluarga ibunya 30 tahun yang lalu. Kemudian Marty pergi ke rumah Doc yang masih muda. Dia ngomong kalau dia tuh datang dari masa depan dengan mesin yang Doc ciptakan. Dan meminta bantuan untuk ngebuatnya kembali ke tahun 1985. Doc saat itu yang gak percaya dong, akhirnya Marty bikin berbagai cara biar Doc tuh percaya dan paham kalau dia tuh dari masa depan. Ya salah satunya dengan nunjukin tentang rekamannya bersama Doc di masa depan. Marty bilang butuh tenaga 1,21 gigawatt untuk mengebuat mesin waktunya bekerja. Dan itu sesuatu yang sangat mustahil. Kecuali dengan tenaga petir. Dimana dia tidak tahu kapan dan dimana petir itu terjadi. Tapi karena Marty dari masa depan, jadinya dia tuh tahu lokasi dan kapan petir itu menyambar. Ya karena Doc ini jenius banget gitu kan. Jadi dia memperingatkan Marty jangan keluar dari ruangan ini dan tidak boleh berjumpa dengan siapapun. Dan berbicara dengan siapapun gitu. Karena perbuatannya ini dapat mempengaruhi peristiwa di masa depan. Tapi sayangnya Marty itu udah ketemu dengan orang tuanya. Pas dilihat fotonya, kepala kakaknya hilang. Yang berarti udah terjadi sesuatu di masa depan. Dihapuskan dari kehidupan. Kenapa? Karena Marty sudah mengganggu pertemuan antara ayah dan ibunya. Karena jika mereka tak jumpa, mereka tak akan jatuh cinta, tidak menikah, dan tidak punya anak. Marty berbuat berbagai cara biar ibunya ini jatuh cinta ke ayahnya seperti yang seharusnya. Tapi malah semua yang dilakukannya, malah ngebuat ibunya ini jatuh cinta ke Marty. Sampai akhirnya, dia ingat cerita yang pernah didengarnya di makan malam waktu itu. Tentang pertemuan awal ayah dan ibunya saling jatuh cinta. Yaitu di pesta dansa dasar laut yang mempesona. Dimana kegiatan ini membuat mereka berciuman untuk pertama kalinya. Saat di pesta dansanya, Biff maksa Lorenz untuk berdansa dengannya. Tapi dia menolaknya. Kemudian McFly memukul Biff hingga pingsan. Padahal aslinya kejadian ini tuh gak pernah terjadi ya. Kemudian Marty bercerita kepada Doc. Dan Doc punya firasat kalau bakalan ada sesuatu yang berubah di masa depan. Rencana Marty udah mau berhasil tuh karena Lorenz berdansa dengan McFly. Tapi ternyata ada yang merebut Lorenz dan berdansa dengannya. Yang ngebuat tubuhnya Marty ini sangat lemah dan mau menghilang gitu. Tapi sampai akhirnya McFly memberanikan diri untuk merebutnya kembali. Dan singkat cerita, mereka pun berciuman untuk pertama kalinya dan membuat misi dari Marty ini berhasil. Dan akhirnya Marty dengan sedih plus senang berpisah dengan orang tuanya. Kemudian Marty mencoba ngasih tau apa yang sebenarnya terjadi di malam itu di masa depan. Tapi Doc menolak karena hal ini akan membahayakan hidupnya. Di malam saat petir itu mau terjadi, Marty menuliskan surat untuk Doc yang hanya harus dibuka pada tahun 1985. Tentang kematiannya yang ditembak oleh teroris dan harus melakukan sesuatu agar dia bisa selamat. Marty memasang waktu tujuannya yang sama saat dia pergi dengan mesin waktu ini. Yaitu tahun 1985 tanggal 26 Oktober. Kemudian Doc bilang sampai berjumpa di 30 tahun lagi. Tapi Marty sedih karena dia tau kalau Doc akan mati tertembak oleh teroris itu. Dan dia ngasih surat yang pernah dituliskannya itu. Yaitu apa yang akan terjadi sama dirinya di 30 tahun yang akan datang. Tapi Doc menolak karena gak mau tau apa yang akan terjadi sama hidupnya. Dia merobeknya gitu. Tapi tiba-tiba kabel untuk ngalirin energinya putus kena pohon tumbang. Dengan berbagai cara, mereka mencoba untuk memperbaiki kabelnya itu. Di saat-saat akhir, Marty mencoba untuk memberitahu secara langsung apa yang akan terjadi sama Doc. Belum sempat selesai ngomong, tiba-tiba lonceng berbunyi dan suaranya bakalan gak kedengeran gitu. Nah, Marty gak jadi tuh ngelanjutin ceritanya. Marty ngubah waktunya menjadi 10 menit lebih awal. Biar bisa nyelamatin Doc dari tembakan terorisnya itu. Sempat ada drama tuh kalau mobilnya itu mogok. Dan Docnya mau jatuh dari bangunan gedungnya itu. Dan kabelnya putus akibat ditarik sama Doc. Sampai akhirnya, Marty berhasil ngidupin mobilnya dan Doc berhasil nyambung kabel yang putusnya itu dengan bergelantungan. Petir menyambar dan mobilnya juga menyentuh kabelnya dengan tepat waktu sehingga energinya ngalir sebagai energi bahan bakar untuk mobil itu. Marty berhasil kembali ke masa depan di tahun 1985. Saat ingin mengejar ke lokasi terbunanya Doc, mobilnya ternyata mogok lagi. Marty langsung berlari untuk nyelamatin Doc. Tapi Marty terlambat dan Doc tertembak. Di saat yang bersamaan, Marty juga melihat dirinya sendiri yang sedang dikejar oleh teroris itu. Kejadiannya sama persis seperti yang ada di awal film, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Marty langsung nyamperin Doc yang tertembak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Doc masih hidup. Kenapa? Karena ternyata dia menggunakan jaket anti peluru. Marty kaget kenapa Doc bisa tahu tentang hal ini? Padahalkan Marty belum sempat cerita tentang kejadian ini ke Doc. Doc kemudian menunjukkan surat yang disobeknya itu di masa lalu. Tapi kemudian disoleh tip semua bagian kertasnya itu. Marty bertanya kepada Doc, bagaimana dengan semua tentang merusak peristiwa masa depan, rangkaian tempat dan waktu? Tapi Doc malah berkata, Well, I figured, what the hell? Setelah ngantar pulang, Doc pergi ke 30 tahun ke masa depan. Dan berharap Doc bertemu dengan Marty di masa depan saat umurnya 47 tahun. Marty tidur dan terbangun di pagi hari. Dan semuanya berubah drastis. Ya, karena di masa lalu, Marty sudah mengubah keadaan. Dimana ayahnya itu memukul Biff. Kedua kakaknya berubah menjadi seseorang yang keren lah. Ayah dan ibunya juga menjadi seorang yang benar-benar berubah drastis banget dari yang sebelumnya. Menjadi seorang yang rupawan. Terus Biff menjadi pembantu di keluarga Marty gitu. Pokoknya semuanya menjadi terbalik dari yang sebenarnya. Pokoknya disini menjadi lebih baik deh. Marty juga mendapatkan mobil yang selama ini ia selalu impikan. Lalu pacarnya, Jennifer nyamperin. Marty terheran-heran dengan semua yang sedang terjadi. Kemudian Doc datang kembali dari masa depan untuk nyamperin Marty. Disini mobilnya DeLorean udah gak pake tenaga nuklir lagi. Tapi cukup menggunakan sampah rumahan gitu. Pembangkit tenaga rumahan. Keren ya? Doc bilang kalau anaknya Marty itu nanti bakalan bikin onar. Dan dia harus memperbaiki ini semua. Di akhir film diperlihatkan kalau mobilnya sangat canggih. Sampai-sampai udah bisa terbang gitu. Dan film pun berakhir.